Sedangkan ayah dari almarhum Brigadir Yuswa, Samuel Huta Barat, mengapresiasi langkah tim khusus bentukan Kapolri yang menetapkan Irjen Perdisambo sebagai tersangkup pembunuhan putranya nih lor. Yolah, kan berkat bapak-bapak dari Kapolri, semuanya terungkap nih kasus nih. Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jack. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yuswa, mengapresiasi langkah tim khusus yang menetapkan Irjen Perdisambo sebagai tersangka pembunuhan putranya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah beberapa kali memerintahkan Kapolri untuk mengusut kasus ini. Setelah menyaksikan pengumuman tersangka oleh Kapolri, keluarga tidak menyangka pelaku dibalik kasus ini adalah Irjen Perdisambo. Hal ini dikarenakan almarhum Yuswa tidak pernah bercerita persoalan pahit saat bertugas menjadi Aju dan Ferdisambo. Sementara ibu Yuswa, Ros Disiman Juntak, mendengar pernyataan Kapolri bahwa putranya tewas ditembak bukan karena tembak menembak. Diakui Samuel, sejak awal keluarga sudah curiga Brigadir Yuswa sengaja dibunuh. Hal ini diyakini saat keluarga melihat jenazah putranya yang seperti memiliki luka di wajah dan dadanya, serta rahangnya bergeser. Keluarga juga masih penasaran motif pembunuhan yang masih didalami oleh tim khusus bentukan Kapolri tersebut. Ia berharap tim sus dapat bekerja maksimal dalam mengusut kasus ini. Keluarga saat ini menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum dalam proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yuswa tersebut. Negara ini memenuhi agamanya masing-masing, pintu maaf tetap terbuka. Tetapi di negara kita ini ada hukum, di negara kita Republik Indonesia. Ya berjalan hukum yang ada di negara kita, sesuai dengan apa yang diperbuat beli ini. Ada harapan lain ke pihak Kapolri Pak? Harapan kami kiranya Kapolri selalu dalam keadaan sehat untuk menuntas satu takutasnya ini, permasalahan kematian anak kita. Dari penyedikan tadi, apa yang belum Bapak temukan dari fakta-fakta ini? Dari penyedikan tadi, yang belum diumumkan, tadi diberitakan oleh Pak Distrius Sidi, soal, apa namanya tadi? Motif. Motif dari permasalahan ini, hal apa makanya terjadi tembak-menembak. Eh, yang ditembak anak kita. Jadi, Ano, kita masih menunggu juga ya Pak ya? Kita sabar menunggu, soalnya itu para tim khusus yang dibentuk Pak Distrius Sidi lagi bekerja keras siang malam untuk memuka. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!